Nah makanya introspeksi diri itu penting, mungkin kalau yang sekarang ini sedang mengalami tahap perbaikan finansial after collapse ya mas Sejak 2019 ini kan banyak banget kebangkitan spiritual yang terjadi, banyak orang mengalami penurunan secara finansial Kehancuran usaha, rumah tangga dan sebagainya, ini kalau lagi benerin finansial bagus, memang tahun ini tahun profesi mas Beda sama tahun depan itu lebih ke tahun cinta, tahun ini tahun profesi, dimana orang memang harus mengejar, orang memang harus mulai Selamat sore Mbak Lusti Selamat sore mas Senang bertemu lagi Mbak ya Sama mas Tadi dari Jogja Mbak? Iya mas, kemarin subuh baru pulang dari Jogja Ada acara apa? Konsolasi, ada pembihkan konsolasi apa gimana? Kebetulan ada yang pengen ketemu sama memang ada urusan mas ke parangkus umum Oh iya Mbak, ini melanjutkan tema kita yang kemarin ya Mbak ya, terkait dengan uang kan Siap Memang problem, tidak semua orang lah, problemnya pasti uang, uang dan uang juga bisa merusak segala-galanya kan Uang bisa membantu mempengaruhi keberanian juga Yes, betul mas Bagaimana Mbak Listi memandangnya itu, uang itu seperti apa? Oke baik Mas Indra Uang ini penting ya dalam kehidupan kita sebagai manusia mas Terkadang gini, agak seru sih pembahasannya ini karena orang terkadang ketika mereka masuk ke ranah spiritual Orang berpikir bahwa uang ini tidak menjadi hal yang penting gitu Padahal kita masih hidup di dunia, kita masih menginjak tanah, kita masih punya kebutuhan Bahkan secara keseharian kita aja, kita masih butuh makan Ya kan? Jadi sebetulnya ini memang topik menarik Ada kerinduan tersendiri juga sih mas, untuk Listi membahas ini Supaya orang-orang yang lagi belajar spiritual Mereka juga tetap memiliki prinsip-prinsip keuangan yang baik Supaya apa? Supaya tetap berkesinambungan untuk keluarga Karena kita juga pasti punya keluarga, punya kebutuhan hidup Dan masih banyak impian-impian yang harus diwujudkan gitu Misalkan ya dengan kita berbuat sesuatu yang produktif Kita mendapatkan hasil ya Kemudian hasil itu kita gunakan untuk kebaikan lagi Untuk peningkatan spiritual secara global Untuk berbagi, sedekah itu kan juga hal yang positif gitu Dan semua itu membutuhkan uang mas Terkadang ada orang yang berpikir Dia spiritualis tapi kok masih money oriented? Nah money oriented itu seperti apa? Banyak orang berpikir ketika orang sudah spiritual Mereka mengesampingkan keuangan Karena berpikir ya rejeki sudah ada yang mengatur Nanti Tuhan akan menyediakan Sehingga orang itu cenderung tidak bergerak dan hanya menunggu gitu loh Dan saya juga sudah pernah membahas ini mas Indra Bahwa manusia itu harus bergerak karena dia adalah makhluk energi Dari mana sesuatu hal baik akan datang Seperti jodoh, rejeki, kebaikan-kebaikan hidup Kalau kita sendiri tidak bergerak gitu Jadi menurut saya pribadi Ada kalanya seorang spiritual itu tetap harus seimbang Antara kehidupan duniawi dan spiritual Contohnya seperti apa? Misalkan kita tahu banyak kan sekarang kita lihat kayak tarot reader Kemudian konselor dan sebagainya itu sistemnya berbayar Bukan berarti dia seorang spiritual humanis yang money oriented Tidak juga Tergantung sistemnya mereka membawakan spiritual itu seperti apa Mereka juga butuh belajar Ya kan? Dan pada akhirnya ada take and give disitu Ada keseimbangan lagi antara orang yang ingin belajar Dan ilmu yang didapat oleh pelaku spiritual itu Hingga sampai titik tertentu Itu butuh effort yang besar Terkadang dia juga butuh money atau budget yang besar untuk belajar sesuatu Makanya ada yang namanya kursus astrologi Ada kursus spiritual, life coach Ada kelas yoga dan sebagainya Akhirnya mereka menjadi pelatih yoga Jadi tidak bisa kita hanya mempelajari spiritual itu mengesampingkan dunia Tidak bisa Yang baik adalah seimbang Bagaimana Mbak Listi untuk agar dari antara duniawi dan spiritual itu bisa seimbang? Ya harus realistis mas Contohnya seperti ini Ada orang berpikir ketika dia itu melakukan spiritual itu Kita tidak usah terlalu berpikir pada pencapaian hasil atau seperti apa Mungkin ada beberapa dari klien saya yang juga pernah ngomong sama saya gitu mas Dulu saya pernah dengan ini, dengan ini Saya sampai habis segini puluh juta Segini ratus juta Saya sampai tanah saya habis Nah awalnya biasanya orang bisa terbujuk seperti itu pasti karena Tidak ada embel-embel kan Oh tidak apa-apa, tidak usah ini Maksudnya tidak ada ketetapan yang jelas gitu loh mas Harus berbayar berapa atau apa Tetapi ujung-ujungnya Nyatanya banyak yang sampai kena banyak kan mas Dan itu tidak sedikit Akhirnya bikin orang collapse Nah sebetulnya Banyak kamuflase-kamuflase seperti itu Nah nyatanya juga itu membuktikan bahwa spiritual yang katanya tidak terlalu money oriented juga akhirnya sama aja kan gitu loh Jadi menurut saya pribadi harus seimbang Manusia meskipun dia seorang spiritualis ya mungkin berkaca pada era leluhur dulu ya mas ya Orang itu sampai naik gunung untuk bertapa Itu dalam kurun waktu satu tahun atau berapa tahun sesuai dengan kehendak mereka masing-masing Mungkin mereka meninggalkan keluarga it's okay Karena pada era itu kayak semacam apa ya Apa yang bisa mereka tanam di ladang mereka bisa dikonsumsi Dan gaya hidup mereka belum seperti sekarang Cara pandang hidup mereka belum seperti sekarang juga Tapi kalau itu diterapkan sekarang ketika kita meninggalkan keluarga kita dalam waktu yang lama untuk belajar sesuatu Sampai anak kita gak kita urus Kehidupan keluarga juga tidak tercukupi Itu sebetulnya juga bukan hal yang benar mas Makanya apapun itu harus fleksibel Apa yang bisa dijalankan di era sekarang itu Ya sudah jalankan dengan realistis Tidak harus terpatok pada era cara leluhur dulu gitu loh mas Makanya hidup kan dinamis Semakin kesini orang itu semakin teknologinya canggih Pemikirannya semakin maju Ya kan Otomatis orang harus mulai menggali nalarnya lagi Apakah ini cukup relevan bila diterapkan sekarang gitu Jadi kalau kita sekarang belajar spiritual sebetulnya banyak hal yang lebih mudah dicapai gitu loh mas Era online Jadi orang itu bisa belajar by online ya mas ya Kita tidak perlu meninggalkan keluarga kita Nah disitu kan harus ada effort yang dikeluarkan Kayak kita harus booking kelasnya Harus download zoomnya dan sebagainya Itu kan juga harus memang ada effort Di dunia ini gak ada yang gratis Bener-bener gratis gak ada mas Sekarang kita ke toilet aja Kita harus bayar Ya kan Itulah pentingnya kita harus menghargai value dari uang itu sendiri gitu loh Kalau kita ini orang yang tipikal sulit mengeluarkan uang ya mas Kita bilang apa-apa Ah mahal Terus boros Ah ini Kayak gini aku bisa bikin Nah kita terbiasa dengan kata-kata kita itu Menilai value suatu barang atau orang itu rendah Nah segitu juga yang akan kita capai dalam kehidupan sekarang gitu Kita juga akan apa ya sulit untuk mencapai kebahagiaan-kebahagiaan diri Contohnya rejeki, kebaikan Karena kita juga ngasih value ke sesuatu atau orang itu rendah Makanya biasakan ini juga semacam terapi ya Ya mas ya Ketika kita itu merasa Kita pengen sesuatu dan harganya Mungkin saat itu kita belum menjangkau Kita jangan bilang Ah itu mahal Ah itu aku gak akan mampu deh Itu gak akan sanggup Kita mulai ubah kata-katanya dengan cara Oke suatu saat aku akan dapat itu One day I will get it Aku pasti akan dapat itu Aku pasti akan bisa capai itu Jadi harus ada kata-kata pasti bahwa kita mampu gitu loh Kalau kita udah ngetreat kayak gini mas Ada orang yang pernah ngomong sama saya Oh hotel itu cuma bisa buat orang kaya Nah berarti orang miskin gak boleh masuk hotel Terus labelnya dari mana Orang bisa dilabeli orang miskin dan orang kaya Padahal sekarang orang miskin Maaf kat ya Maksudnya mereka yang finansialnya belum tentu bagus Secara penampilan mungkin mereka lebih bagus Orang yang mungkin secara finansial kuat dan mapan bisa aja penampilannya biasa-biasa aja Jadi gak bisa Nah ini mindset yang harus dimenai Oh hotel itu hanya tempatnya orang kaya Terus kalau restoran yang kelihatannya gede mahal Wah itu kayaknya kita jangan kesana deh Nah hal-hal seperti ini jadi budaya yang akhirnya membuat kita itu semakin Ini mas Tambah sulit lagi Untuk mencapai abundance Toh kalau kita coba ya Saya sendiri soalnya pernah seperti itu mas Dulu juga Karena saya berpikir Mungkin tempatnya yang terlalu bagus atau seperti apa Jadi kayak enggan masuk ke sana Nah ketika masuk ternyata price-nya biasa Gitu loh Jadi kadang-kadang kita memang harus membuktikan sesuatu untuk klarifikasi diri sendiri Gitu loh Makanya manusia itu ada yang namanya trial dan error mas Memang manusia itu kadang-kadang harus mencoba sendiri Mengalami sendiri Akhirnya dia baru tahu Nah dari rasa penasarannya mungkin itu juga akhirnya membuat dia tahu Dan dia bisa share ke orang Bahwa mindset kita harus dibangun tentang nilai uang itu sendiri Jadi ya harus realistis Jangan mudah mengatakan sesuatu itu mahal Aku bisa bikin sendiri Ya kita bisa bikin sendiri Mungkin bahan-bahannya kita beli Jatuhnya lebih mahal Waktu yang kita gunakan untuk membuat itu sendiri juga gak sebentar Kadang-kadang kalau kita melihat lagi ya Kayak kita sistemnya jasa Kita kan gak bisa mas Menilai itu mahal atau murah itu sulit loh mas Kalau jasa Karena yang dinilai apa? Skillnya Seninya Ada orang bikin keterampilan yang benar-benar unik Terus orang itu dengan bilang Alah cuman kayak begitu aja Dijual segini Nah orang itu pasti Dalam mencapai rejeki juga gak akan mulus Karena dia terbiasa untuk meng-underestimate orang gitu loh Nah bukankah Apa yang kita lemparkan ke semesta Akan kita dapatkan balik juga Kalau kita Isanya maitu orang Alah aku gak wekayo ngono dewe ya isah Ya pada akhirnya juga gak akan direalisasikan mas Dan nanti ketika dia digituin orang Dia gak terima Nah makanya introspeksi diri itu penting Mungkin kalau yang sekarang ini Sedang mengalami tahap perbaikan finansial After collapse ya mas Iya Sejak 2019 ini kan banyak banget Kebangkitan spiritual yang terjadi Banyak orang mengalami penurunan secara finansial Kehancuran usaha Rumah tangga dan sebagainya Ini kalau lagi benerin finansial Bagus Memang tahun ini tahun profesi mas Beda sama tahun depan itu lebih ke tahun cinta Tahun ini tahun profesi Dimana orang memang harus mengejar Orang memang harus Mulai membangun mindset yang bagus Bagaimana mereka cara Membangun usaha yang baru lagi dengan lebih baik Nah salah satunya dengan cara-cara tadi Terapi uang yang baik Bagaimana kita menghormati orang Dan bagaimana cara kita memperlakukan uang itu Ini juga kemarin sudah dibahaskan mas Nah ada satu tambahan lagi Peruntukan uang itu harus jelas Misalkan kita gunakan untuk apa Misalkan ada unsur kebohongan di dalam uang itu Maka energi uang yang menempel dalam diri kita Ini juga akan jadi energi kebohongan yang lebih besar Contohnya kita pakai uang untuk hal-hal yang tidak baik ya Nah otomatis hal yang tidak baik itu akan menarik karakter kita Untuk lebih tertarik ke hal-hal yang tidak baik juga Yang skalanya lebih besar Makanya korupsi itu kan gak mungkin langsung sekali jadi besar mas Korupsi itu kan pasti awalnya kecil dulu Berkembang lagi Berkembang lagi Nah contoh kasusnya seperti itu Jadi kalau kita peruntukannya untuk hal yang positif Misalkan nih Kita punya rejeki berlebih Kita pengen support anak-anak muda sekarang Yang kreatif ya Bisa dikembangkan lagi skillnya Bakatnya kita kasih mereka Fasilitas lah Oke kita bikinin project atau kita bikinin event supaya mereka berkembang Nah hal-hal seperti itu gak akan kembali sia sih ya mas Beda kalau kita peruntukannya untuk Pergerakan yang tidak baik ya Yang mengarah kepada hal-hal yang dilarang oleh belief system Itu pasti cepat atau lambat Ya energinya akan besar balik ke kita juga Gitu loh Sudah kita rugi secara finansial Kemudian secara karakter manusianya juga gak terbangun Dia hanya akan semakin kurang Semakin kurang Beda kalau kita menggunakan energi uang untuk hal yang positif Kadang kita jadi ada rasa cukup gitu loh Karena ketika kita memberi itu Ada rasa kebahagiaan tersendiri Walaupun nominalnya kecil Makanya saya lebih yakin Bukan kalau kita kasih orang itu bukan tentang nominalnya Tetapi sikap hati Banyak yang bisa bantu lebih banyak Tapi banyak tujuan kan mas Orang itu mengeluarkan uang kan macam-macam tujuannya Ada yang untuk show off Untuk power ya Ada yang memang dia menggunakan itu untuk Berbagi kasih Nah makanya kalau ada orang sampai bilang Kenapa ya saya udah ngasih banyak Tapi kok Saya ini kok hidupnya masih gini-gini aja Ya gitu Berarti kan ada yang salah dengan sikap hati Ketika kita memberikan itu Keikhlasan itu penting Mindset kita tentang memperlakukan uang Nah kita gunakan untuk apa? Untuk hal yang baik atau hal yang tidak baik Kita memberikan ini Kita siap-siap nerima Ini gak gitu loh Kalau kita memberi banyak Harapannya kita langsung dapat banyak Ya gak bisa Sistem kerja semesta tidak demikian Yang paling menentukan Semesta itu kan energi Frekuensi Kalau kita ngasih banyak Tapi kita gak ikhlas ya Itu akan jadi hambatan buat kita sendiri Mungkin orang sebetulnya mau ngasih proyek sama kita besar Tapi kok kayak masih mikir-mikir Ya kayak gitu loh mas Jadi ada kan orang Kok saya ini gak pernah deal ya Kok saya ini kalau diajak orang untuk kerjasama Kok pending terus ya Kok kayak diundur-undur terus ya Nah kita harus ingat Kita harus introspeksi bagaimana selama ini kita memberi ke orang Atau kita ngasih orang karena dia melakukan sesuatu buat kita dulu Atau kita ikhlas Atau memang kita sebetulnya punya kepentingan pribadi gitu Jadi harus jelas mas kalau seperti itu Harus realistis Sebagai seorang spiritual terutama ya Kita juga harus mawas Bahwa kita juga masih punya keluarga Yang penting kita tidak mengarah pada hal-hal yang bersifat penipuan Manipulatif Dan biasanya juga itu kalau kita melakukan hal-hal yang demikian Manipulatif itu juga akan kembali ke diri kita sendiri kok cepat atau lambat Banyak 2022 ini kasus yang mulai terungkap Dari mulai spiritualis Dari mulai pemerintahan Kasus-kasus selebriti Ini kan sudah mulai naik semua mas Jadi hanya tentang masalah waktu Sepakat gak Mbak Listi Gini mas Tidak mendeskripkan seperti itu ya Tapi kok saya kurang ini ya mas Kurang setuju Kalau saya kurang setuju mas Karena apa Orang yang ngoyo pun Dia gini loh mas Kalau kita berprinsip seperti itu Berarti ada kalanya kita harus keluar mas Pas subuh-subuh jam 2 Kita lihat aktivitas orang udah pagi-pagi jadi kuli di pasar Apa kabar dengan mereka gitu loh Mereka yang sudah berusaha sekuat itu pun Mereka kadang-kadang masih belum mendapat hasil yang masing-masing Ya memang Rezeki jodoh itu Tuhan yang mengatur Tetapi balik lagi Kita manusia ini mau apa Kita mau statis Atau kita mau bergerak Nah Bahaya lagi ketika ada orang yang berkata seperti itu Dia menjadi Seorang Ini mas Public figure Ini lebih bahaya lagi Gitu loh Jadi kalau menurut saya Memang Gak usah ngoyo Iya Menurut saya setuju Ketika pada part itu Digunakan untuk menarik energi Itu betul mas Ketika kita pengen Hari itu misalkan kita butuh sesuatu Atau butuh uang Semilai sekian gitu ya mas Semakin kita pikir Semakin kayak gak nemu kan Biasanya Aku harus ada uang segini Semakin kita terfokus pada uang itu Semakin kita pikirkan kan Biasanya malah kita gak dapet di hari itu Yang ada kita malah tambah puyeng Tambah pusing Nah karena memang cara kerja energi itu mengalir Energi itu kan mengalir Sama seperti sinar matahari ke kita Itu kan mengalir ya Kayak bener-bener Kita bisa ngerasain Nah Kalau kita sifatnya menggunakan logika Ya kita akan sulit mencapai itu Jadi kalau untuk energi mengalir Iya Tapi kalau untuk dalam hal Sikap kita sebagai manusia Seharusnya tidak seperti itu Harus lebih realistis Misalkan gini mas Kita gak usah ngoyo Gini aja cukup Ya apa yang mau diturunkan ke anak Apalagi kalau misalkan Kita adalah public figure Apa yang mau kita bagikan secara real action Ke orang gitu loh Jangan sampai kita hanya bisa ngomong Tapi kita gak bisa ngelakuin gitu loh mas Jadi harus real Gak bisa seperti itu Yang orang bangun jam 1 malam Jam 2 malam masih kerja kesana kesini Masih jadi kuli Itu aja mereka Iya Gitu loh Apalagi mungkin ya Masih kayak generasi-generasi muda Gitu loh Daya juangnya dimana Gitu loh Pasrah itu bukan berarti Tidak melakukan apa-apa Kalau saya pribadi Pasrah itu ketika kita sudah berjuang Semaksimal mungkin Kita berdoa Kita berkeyakinan bahwa Tuhan itu ada Untuk bantu kita Udah Selebihnya Biar semesta Yang mengalirkan energi Sesuai yang kita Berikan gitu loh mas Bukan pasrah itu berarti Ya sudah aku bisa aku segini Atau lebih parahnya lagi Biasanya kasus rumah tangga ya Ya aku ngineki Weh gelem nampak aku ngerak Nah itu kan Gak bisa gitu mas Ya jadi Saya kurang setuju Itu pemikiran orang yang Gak kepengen maju mbak listit Iya daya juangnya rendah mas Makanya perlu dibuster di cakra dasar Jangan lupa like Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya